selamat menikmati berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua, anak muda ya Ahmad silahkan ke rumah saya, datang setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata muna tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu kembali Imam Ahmad, dan santai saja setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang, pulang sampai tiga kali itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang lama-lama muda itu ditanya ya Ahmad, kenapa anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan tidak, kata saya tapi saya akan menyebalkan, tidak, kata saya kata Imam Ahmad, kenapa saja saya ini diperintah sama Allah, kenapa saya diperintahkan ke rumah saya, tapi kalau mau udang, ya terlalu bukan mulai, ya mulai Alhamdulillah, saya melakukan perintahnya Allah, jadi saya akan menghubungannya ke rumah saya sehingga orang itu tidak bisa diperintahkan oleh di sekelilingnya, karena ya hubungannya langsung sama Allah jadi dulu itu ulang jadi wali itu segampang itu kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis pakai teori sosial, kalau dihapik ya hapik ya hapik ya hapik ya hapik jadi roh kita baik sama tetangga, karena diperintahkan Allah, sehingga kecewa, tidak kecewa, ya santai saja Imam Ahmad katanya, kenapa kau tetap ceria aku ada diurusan baikku, urusanku baik pengeran pengeran, ngutus, sampai baik saya ulang lagi ya, tentang jadi andekan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur kita diperintahkan Allah baik sama tetangga, ya bahasanya tetap seperti itu kita diperintahkan Allah, baik sama sehingga ketika mengalami kayak yang dialami Imam Ahmad, kita santai saja ketika kita datang, bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah sehingga ya sudah kita dapat pahala jadi kalau kamu kedikti secara sosial maka kamu akan menjadi orang murahan yaitu seorang ulama didikti oleh anak muda yang kampungan justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama, senangnya kalau disenangkan orang mangkelnya kalau dimangkelkan orang artinya apa? kamu didikti makhluk itu kerennya dimana coba kerennya dimana? enggak ada sama sekali apalagi yang dikti Trimot Canom, yang goblok, yang desa kamu seorang ulama besar tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah dia muji kamu, Alhamdulillah dipuji dia memaki kamu, Alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar kan santai saja sehingga saya berkali-kali bilang setan itu untungnya enggak pernah ngaji saya kalau ngaji dia pasti merusak metode merubah metode tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini enggak didengar setan setan itu ya goblok betul setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik dia ngiranya dengan konflik pondok itu enggak solid ternyata enggak misalnya Masa Tabek konflik sama keluarga Bani Lassem terus ada yang mingkat ke Papua kemana-mana namanya turunan kiai di mana-mana terbikin pondok bikin Mejit yang dulu Mejit hanya ada di Lassem barukannya tukaran ada di mana-mana nah itu namanya setan itu salah perhitungan makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya bikin kiai konflik itu bahaya iya betul Islam ada di Indonesia itu ya barukannya konfliknya sohabat Sayyidina Ali dan Sayyidina Ma'awiyah itu konflik banyak sohabat netral yang ini menghindari itu mau ke Cina di Selat Malaka sebagian terdampar terus ada yang ke Aceh ada yang ke Sumatera namanya Sayyidina Ali itu muridnya Sayyidina Ali makanya awal Islam di Indonesia dimulai Sayyidina Baros itu kalau Timur Tengah enggak ada tukaran itu enggak ada Islam menyebar kemana-mana nah setan ngiranya kalau sohabat tukaran itu nanti kacau ternyata enggak malah Islam menyebar kemana-mana barukannya tukaran dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana gara-gara Solo enggak kondusif akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam sudah enggak namawin kayaknya tukaran tersebut apa-apa yang penting orang bacok-bacoan rasanan santai tanis rasan-rasanan ringan ya sudah-sudah bagus memang Allah bikin seperti itu enggak apa-apa kata Allah walaihzalu namukhtalifina illamarrohimarrabhu kata Allah walidhalikaholakohum ikhtilaf itu barokannya Masya Allah kalau saya setuju pendapatnya Mas Hatabik saya jadi dosen nanti yang ngaji tafsir siapa tapi kalau dia setuju saya dia jadi ahli tafsir yang jadi PNS siapa ya sudah barokannya khilaf dia jadi PNS, dia dapat gaji tapi gaji itu bisa dihitung kalau naik harus tambah prestasi kalau saya kiai minahai sulayaktasi pasti cepat kaya saya karena rizkinya kiai itu tanpa batas makanya haji saya itu plus saya itu enggak kaya tapi haji saya haji plus Mas Hatabik paling reguler karena rizkinya kiai itu minahai sulayaktasi makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI Pak Pak kok berani pulang ke Rembang kiai itu kan rizkinya enggak jelas kata saya justru enggak jelas itu bagus kalau saya memang kan konsisten segitu nilainya kalau saya enggak kata saya jadi tak nikmati saja karena saya hamba Allah bukan hamba negara kalau hamba Allah ya enggak kiai Allah kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kaya mana? Allah ya sudah sudah pinter jadi jangan pernah kita ini salah nama kalau salah nama itu bisa panjang makanya ada wali itu kalau dongoh itu rondok kriminal tapi malah pengiran senang sampai dalam riwayat itu inna hu yutuhi kuni alyao masalah samarat wali itu bisa menertawakan saya tiga kali itu kata Allah itu kalau dongoh itu agak kriminal tapi mesti mustajab tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab karena ini kawai kopi pasta itu kalau dia datang ke raudah itu bilang gini wali tadi ya Allah saya ingin jadi orang baik jika engkau turuti doa saya maka surrah habibuk kekasihmu ini menjadi senang tapi jika saya jadi orang jelek surrah aduwuk yang senang itu iblis sekarang pilih mana jenang menyenangkan kekasih kamu apa menyenangkan musuh kamu itu semua riwayat terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad karena wali kan ada alam ruh wiskandani, mustajab coba lain itu segampang itu wali punya hubungan saya ulang lagi ya tapi jangan ditiru karena kamu tidak wali nanti setelah wali niru ya Allah saya ini ingin jadi orang baik kalau saya jadi orang baik maka surrah habibuk kekasihmu menjadi senang kalau saya jadi orang buruk surrah aduwuk musuh kamu menjadi senang tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan senang menyenangkan kekasih kamu apa menyenangkan musuh kamu ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya terus kata Allah sudah sampai situ aja duanya dengan panjang panjang semudah itu mereka hubungan dengan Allah karena mereka tidak pernah salah nama kalau kita kan enggak kita enggak mesti walinya enggak mesti istiqomahnya kiai saja karena diangkat mu'i bukan karena kiai betul atau diangkat di struktur kepengurusan NU terus doa pakai namanya sendiri ya Allah saya ini ngitmai agama sudah lama ya Allah saya ini jadi gini-gini status kamu itu belum ada di aras ini penting saya utarakan jadi nama status itu penting sekali sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan saya itu sering sinau kampus jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kampus saya punya kampus banyak mulai yang dikarang orang setengah kapir muncit itu kan kapir tapi setengah karena timnya banyak timnya banyak yang muslim juga ada yang virus abadi semacam-macam yang saya kenang dari kamus diantara kamus itu yang saya kenang tentu miliknya Syed Zabiti kamus mukhit itu ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikha itu dikarang oleh orang alim itu bilang begini sama yang tak berdiri sekarang lafad ilah itu maknanya apa Tuhan kan tasniahnya apa dia bilang isim ini tidak punya tasniah dia bilang ilah normalnya tasniahnya ilahani jamaahnya taksir alihah tapi kata dia tidak boleh lukhat seperti itu tidak boleh karena kulusmin harus ya dulu ala ayni musamma ilah itu nama tunggal untuk Allah sehingga karena Allah itu tunggal tidak boleh ada tasniahnya ilahani karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa dua Tuhan berarti kamu menganggap ada Zaidun ketika Zaiduah kamu bilang Zaidani kalau banyak kan gak pernah ada Tuhan dua atau tiga makanya kata kata pengarangnya itu Abu Bakar itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau wahadal ismu la musanna lahu wala jamaah wa innama jama'uhu wasannauhu isim ini gak punya tasniah gak punya jama' tapi kalau orang-orang katanya orang-orang itu bilang ini ada jama'nya ada tasniahnya ini penting sekali karena kesalahan itu gak ada cara teori Qur'an itu kesalahan itu gak ada yang ada adalah orang salah beda loh ya takwari dati orang pinter makanya ini sampai subuh takwari dati orang pinter saya ulang lagi ya kesalahan itu gak ada yang ada itu orang salah pernah ada gak 1 tabas 1.15 gak ada kan tapi kalau orang salah bilang 15 ada pernah gak putih ini hakikatnya hitam gak pernah kan tapi kalau orang salah misalnya Rabun bilang ini hitam ada sehingga ini penting ini dalam teori ilmu mantek setiap Allah menyalahkan mereka itu kata Allah yakulu nabi afwahihim mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya bahwa latahubal itu Tuhan itu kalimat yang keluar dari mulut mereka tapi tidak menunjuk hake makanya kata Allah kaburas kalimatan takruju min afwahihim sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul yang keluar dari lesan mereka karena apa normalnya kalimat itu tadullu ala musamahu atau musamaha yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih hitam menunjuk hitam nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah Tuhan kok ditunjukkan ke batu itu kan kacau Tuhan kamu siapa? hubal itu batu apa Tuhan? batu Tuhan kamu siapa? Yesus Yesus itu manusia apa Tuhan? manusia makanya kata Allah kaburas kalimatan takruju min mesti terus nyat iya kuluna illa gadiba ini penting saya utarkan jadi makanya kesalahan itu tidak ada yang ada itu orang salah makanya kata Allah jahal haqq wa zahakal batil kalau ada hak pasti batil itu hilang tapi orang yang meyakini kebatilan banyak tapi kebatilan itu tidak ada pernah ada tidak 1 tabah 1.15 tidak pernah ada kan tapi kalau orang bilang itu ada ini penting saya utarakan makanya kamu jangan janggal kata Allah jahal haq wa zahakal batil ternyata sekarang kebatilan ada dimana-mana barang batil itu tidak pernah ada yang ada pelakunya misalnya nyon sewa misalnya gini zina itu mengenakan apa tidak? kata orang yang ahli nafsu mengenakan tapi hakikannya tidak pernah mengenakan sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu yang terhantui dosa oleh itu hakikatnya menyakitkan apa mengenakan? menyakitkan tapi yang bilang mengenakan ada tapi hakikatnya tetap menyakitkan nah semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsuni enak punya uang banyak mengenakan tapi kata yang sudah ketangkep menyakitkan nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat statusnya itu menyakitkan atau mengenakan menyakitkan andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan maka akan menjauhi korupsi makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar makanya setiap kesalahan kata Allah kaburas kalimatan takhruju min affay nah kalau kalimat itu nyata kata Allah kalimat itu haqqin aliyah nahyaw aliyah namut aliyah nub'as atau katanya istilah pengirahan nanti terus urut sampai baca Quran nanti bisa kayak saya urut konsisten ya itu tadi misalnya Fir'an itu orang pakai status yang di ajarkan Allah ke kita Fir'an adalah wujidah bakda al-lam yakun Fir'an adalah makhluk yang sekarang ada ya tapi dulu-dulunya tidak padahal sebelum ada Fir'an sudah ada bumi ada langit ada matahari sebelum ada Yesus ada Isa sudah ada bumi ada matahari artinya apa zaman langit bumi ada penyebabnya Isa apa enggak enggak kan karena dia ada setelah adanya langit dan bumi Fir'an juga gitu Yesus juga gitu semuanya begitu makanya Allah mengajari kita apa hal atah alal insani hinum minat dahri lam yakun saya amat kur'an katakan manusia itu siapa manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada sekarang sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden sebelum Pak SBI jadi presiden sebelum Pak Karno jadi presiden banyak enggak yang sudah kaya sebelum banyak kan artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah sekarang kamu miskin kamu enggak bisa menyalahkan Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin artinya yang memisginkan itu presiden apa takdir takdir makanya makanya jadi kita miskin karena kita kaya semua itu karena Allah tapi kita terjebak hukum modern anak presiden itu sejahtera anak itu orang ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya tapi kita kita ini dilatih ilmu kaki tak ulang malam terlalu selalu hijau maksudnya ilmu ini syariat itu pinter-pinter buang goblok itu daftar wali ilmu itu itu yang terima kasih Terima kasih.